Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama dan bertemu bersama. Saya baru kali ini kebaktian offline lagi ya, biasanya online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalkan nama diri saya Iwan Sitiadi Kartadinata. Usia saya sudah 53 tahun. Agak botak, jadi kelihatan muda gitu. Anak saya satu, perempuan, sudah umur 23 tahun, sudah kuliah dan bekerja. Kerjaan saya karyawan, dan kebetulan sekarang saya di Majelis Agama Buddha di Dharma Indonesia. Sebelum saya mulai, sebelumnya saya pernah menonton, Bapak, Ibu, sekalian. Belum lama sebuah film yang katanya, katanya itu heboh. Filmnya itu adalah Dr. Strange, In Madness. Dr. Strange, In Multiverse Madness. Kenapa saya menonton itu dan tertarik? Karena di film itu ada salah satu adegan, di mana Dr. Strange bertemu dengan mantan pacarnya, kemudian mantan pacarnya bertanya, Are you happy? Karena itulah tema pada saya adalah, Are you happy? Apakah Anda bahagia? Saya tidak cerita filmnya, saya tidak cerita filmnya. Saya tidak cerita Dr. Strange, tidak cerita mengenai multiverse. Multiverse itu dunia alternatif. Kalau nonton filmnya, bingung. Nonton filmnya pasti bingung. Apalagi tidak mengikuti dari sebelum-sebelumnya. Nonton lagi yang Spider-Man, tambah bingung lagi. Sudah pusing kalau nonton. Saya tidak bahas. Nah, pertanyaan Are you happy ini juga ditanyakan kembali pada akhir film. Kali ini yang bertanya, si Dr. Strange kepada temannya. Dia bertanya, Are you happy? Temannya tidak menjawab. Dia tidak menjawab secara jelas, tapi dia bilang, ini pertanyaan yang menarik. Memang pertanyaan yang menarik. Apakah Anda bahagia? Bapak, Ibu, soal sekalian. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri ataupun kepada sesama. Apakah kamu bahagia? Pasti jawabannya berbeda-beda. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena yang namanya bahagia kan tergantung kondisi. Kondisi pada saat saya ditanya. Kalau saya lagi mumet, ditanya, oh bahagia. Diam saja gitu ya. Cemrut gitu ya. Tidak bahagia dia. Tapi kalau lagi senang, dia pasti jawab, saya bahagia. Jadi sebenarnya bahagia ini seperti apa? Nah, Bapak, Ibu, soal sekalian, kalau kita berbicara dalam konsep budis, yang namanya bahagia ini sebuah konsep yang mungkin kalau kita bahas bisa tiga hari, tiga malam gitu ya. Tapi kita ringkas saja. Kita ringkas saja. Karena bahagia, Bapak, Ibu, soal sekalian. Sebenarnya kalau di dalam kamus, kalau di dalam kamus yang namanya bahagia, itu adalah keadaan atau perasaan senang dan kutrap. Itu dalam bahasa Indonesia, BBI. Tapi kalau kita berbicara bahagia dalam aksar mandarin, itu banyak. Banyak banget. Saya nggak bisa bahasa mandarin, tapi mau tidak mau, kita harus belajar juga sedikit lebih sedikit. Kalau bahagia, kalau kita ada aksar mandarin, yang kalau kita pakai selanjutnya adalah kausin. Itu bahagia. Bahagia yang sesaat. Ada lagi, kuai le. Selamat tahun baru, semoga Anda bahagia. Sebenarnya itu yang lebih ini ya. Kalau sekarang malah jadi fungsi pacai gitu ya. Semoga Anda kaya gitu. Jadi kalau nggak kaya, salah gitu. Kan udah dibilang, selamat tahun baru semoga kaya gitu ya. Tapi kalau nggak kaya, berarti salah gitu. Tapi sinian kuai le. Kuai le itu bahagia. Bahagia yang, yang apa ya, semoga Anda bahagia aja gitu ya. Bahagia. Nah, ada lagi nih. Ada lagi. Banyak. Salah satunya juga adalah suangsi. Suangsi itu bahagia. Biasanya kalau orang mau merit, di pintunya dipasang suangsi tulisan. Nanti kalau ada waktu, saya cerita. Asal mula, kenapa ada tulisan suangsi gitu ya. Paham gitu ya. Kenapa tulisan itu gitu? Kenapa harus ditulis gitu? Kenapa harus ada foto merit? Ini anak-anak muda, nanti kalau merit tuh, di pintunya ada suangsi nanti tulisannya ya. Mesti tahu artinya itu apa. Artinya gitu ya. Nanti ya, belakangan kalau ada waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan. Di dalam Buddhisme, yang namanya orang menderita, itu kenapa? Karena kebanyakan keinginan gitu ya. Kan hidup adalah menderitaan. Buddha mengatakan itu. Hidup adalah menderitaan. Hidup adalah duka. Dari mana asal duka? Itu adalah tanha. Asal mulanya. Itu nafsu keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin kita tidak bahagia. Karena itulah sebenarnya konsep buddhist. Yang namanya bahagia adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan kita. Bisa mengendalikan keinginan kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, ya akan menjadi tidak bahagia. Apalagi dalam kehidupan sekarang gitu ya. Dalam kehidupan bisa jadi adalah stres. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan IT. Saya software programmer. Itu kalau lagi stres, itu stres banget gitu ya. Udah mumet, nggak ketemu-temu, error lagi gitu ya. Untungnya nggak ada yang mati, kalau ada error gitu ya. Itu kalau lagi seperti itu. Ya mau nggak mau, kita harus bagaimana caranya supaya seimbang batinnya. Stres, ya stres gitu. Tapi kita harus bisa menyalurkan stresnya itu supaya tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi pikiran dan sudah mengendap, akhirnya kita menjadi tidak bahagia. Seorang Miksu Zen, Buddhism Zen dari Jepang, Dr. Suzuki, itu mengatakan, kita itu seperti rumah. Ini kita seperti rumah. Biarkan pintu depan dan pintu belakang terbuka. Biarkanlah yang ada pikiran itu masuk. Tapi jangan sediakan teh. Maksudnya apa ya? Ada yang ngerti gak? Kita seperti rumah, biarkan pintu depan dan pintu belakang terbuka dan apapun lewat. tapi jangan sediakan teh. Pengertiannya, kalau kita bertamu, dikasih teh, duduk gak? Duduk. Orang ada kasih teh, minum ya. Apalagi keluar kue. Tambah lagi, tambah lama. Nah, kalau kondisi itu, kita seperti belakangnya, dia akan terbuka. Tapi kalau dia sekali masuk, dikasih teh, dikasih kue, dikasih nasi, diem di sini dia nih. Gak keluar-keluar gitu. Akhirnya apa? Ya kalau yang baik. Kalau yang buruk bagaimana? Kalau yang baik kan, kalau kita lagi pacaran kan, baik-baik aja gitu semuanya ya. Bermatangga mungkin jadi tidak baik gitu. Semoga sih tidak berkelanjutan gitu ya. Semoga tidak berkelanjutan. Nah, jadi Bapak-Ibu saya sekalian, pikiran ini adalah yang sangat menentukan. Kita bahagia atau tidak? Kita bahagia atau tidak? Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan keinginan kita, kita bisa bahagia. Yang namanya bahagia, kebahagiaan, kita pasti ingin bertemu. Tapi yang namanya tidak bahagia, kita pasti tidak ingin bertemu. Jadi, dalam hal ini, kita harus bisa, bagaimana kita bisa, mengendalikan pikiran kita, menenangkan pikiran kita dan hati kita. Bapak-Ibu saya sekalian, kalau saya minum misalnya, tinggal setengah. Tinggal setengah nih ya. Atau tinggal setengah. Bapak-Ibu saya sekalian, lebih suka menyebutnya, gelas itu setengah kosong, atau gelas itu setengah isi. Kebanyakan kita bilang apa? Gelasnya udah setengah kosong gitu ya. Setengah kosong. Padahal yang ditelah kosongnya. Kenapa bukan bilang setengah isi? Kenapa kita lebih suka bilang setengah mati, daripada setengah hidup? Kan sama aja ya. Setengah mati sama dengan setengah hidup. Tapi kita lebih suka juga setengah mati. Karena kita lebih mengkondisikan diri kita arah-arah yang hidup ini susah banget gitu ya. Menderita sekali gitu. Padahal Bapak-Ibu saya sekalian, kita lahir saja. Sudah sebuah keberuntungan. Sudah keberuntungan. Mempunyai orang tua, mempunyai tubuh yang lengkap, tidak berkekurangan makan. Makan masih sehari tiga kali. Belum tiga hari sekali kan. Masih sehari tiga kali. Belum sehari tiga kali. Dibandingkan saudara kita yang mungkin berkekurangan. Dan kita lahir sempurna. Karena itulah sayang kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan itu semua kita harus berterima kasih kepada mama-papa kita. Berterima kasih kepada pengkong-emah kita. Berterima kasih kepada kongco-maco kita. Berterima kasih kepada leluhur kita. Tanpa mereka, tidak ada kita. Pribahasa Cina mengutakan. Leluhur berbuat kebajikan. Anak cucu makmur jaya. Bapak-Ibu soal sekalian, bahagia itu harus ditimbulkan dari diri sendiri. Bukan ditimbulkan dari orang lain. Orang lain begitu baru kita bahagia. Itu bukan bahagia namanya. Yang bahagia itulah kita bisa memunculkan dari diri kita sendiri. Jadi kondisi bahagia ini menurut Buddhis itu lebih luas. Tapi prakteknya yang paling simpel adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Mengendalikan keinginan kita. Kalau kita terlalu banyak keinginan, akibatnya kita menjadi tidak bahagia. Bapak-Ibu soal sekalian, ada sebuah cerita. Ada seorang nenek menjual kue. Di depan kanteng. Setiap hari kalau ada orang lewat, selalu lihat nenek ini sedih. Tidak hujan, tidak panas. Sedih terus. Kemudian suatu saat ada yang bertanya. Nenek, kenapa nenek sedih terus? Cuk, saya sedih terus karena kalau musim hujan, saya ingat anak saya yang jualan sepatu jerami. Karena pasti tidak laku. Tidak ada yang beli sepatu jerami di musim hujan. Tapi kalau di musim panas, saya ingat anak saya yang jualan payung. Kalau musim panas, tidak ada yang beli payung. Jadi saya sedih terus. Oh gitu. Nek, bagaimana sekarang kalau musim panas, nenek ingat anak nenek yang jualan sepatu jerami. Kan pasti laku. Oh iya, iya. Dan kalau musim hujan, nenek ingat cucu nenek yang jualan payung. Kan juga laku. Iya bener juga gitu ya. Oh iya, sejak saat itu, nenek selalu sedih, selalu senang. Baik musim hujan ataupun musim panas. Karena dibalik cara pemikirannya. Demikian juga dengan kita. Kita harus balik cara pemikiran kita. Tidak bisa kita terus-benerus kemudian merasa tidak bahagia. Karena bahagia ini adalah sebuah hal yang harusnya muncul dari diri keras sendiri. Bukan dari orang lain. Jadi, Bapak Ibu Soekalian, kalau kita kembali lagi ke film tadi, apakah Anda bahagia? Tentunya dijawab oleh si Dr. Strange itu dia bahagia. Tapi bahagia dalam tanda kutip. Karena pada saat itu dia merasa dia bahagia melihat mantannya itu menikah. Tapi kan bahagia dalam arti kata itu adalah bahagia secara kondisi yang memang pada saat itu, pada saat itu dia bahagianya seperti itu. Dan kalau kita tanya, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang sekarang membuat kita tidak bahagia? Tentunya banyak. Tentunya banyak. Kalau gitu dibalik. Apa yang membuat kita sekarang bahagia? Jangan yang membuat kita tidak bahagia. Kalau kita selalu berpikir tidak bahagia, berarti kita tidak mensyukuri hidup ini. Kita sudah susah payah layar di atas manusia. Tapi kita tidak mau berusaha supaya berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita berbuat baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak dan cucu kita. Walaupun secara tidak langsung. Hidup ini adalah sebuah satu hal yang bukan kebetulan. Saya bertemu dengan Bapak Ibu Soekalian. Kalau kita tidak punya karma yang sama, kita tidak bisa hadir di sini. Waktu hari Jumat, saya pulang kantor, hujan-hujan. Saya tidak melihat ada lobang. Itu saya ke Seleo. Makanya tadi jalan agak pincang. Tapi Om Itohut kemarin diperbaiki, di bengkel, di perbaiki, agak mendingan. Dan saya bisa hadir di sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu Soekalian bertanya kepada saya, waktu itu saya bahagia. Ya saya tidak orang ke Seleo. Saya Leo, saya tidak bahagia. Tapi pada sekarang ini, saya bahagia. Rasa sakitnya berkurang, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang cukup banyak. Jadi Bapak Ibu Soekalian, kita tidak perlu mempermasalahkan apakah hidup ini bahagia atau tidak. Bagaimana kita bisa, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sebagaimana adanya. Jangan kita hidup di masa lalu, jangan juga mengharapkan sesuatu di masa datang. Karena kita tidak hidup di kedua masa itu. Yang kita hidup adalah hidup di masa sekarang. Kita tidak tahu kapan nanti kita akan terbang ke dunia lain. Kita tidak ada yang tahu. Tapi kita harus bersiap. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebahagiaan. Kebahagiaan kalau untuk, ini ada beberapa macam kebahagiaan yang dijelaskan oleh Buddha. Tapi saya hanya mengambil kebahagiaan untuk rumah tangga. Karena kebanyakan dari kita adalah rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga dijelaskan oleh Buddha. Itu ada empat. Yaitu pertama, hati suka. Kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan. Jadi kalau kita memiliki harta, tidak salah banyak atau sedikitnya. Tapi kita memiliki harta, kita memang harus bahagia. Dan kemudian kedua, Boga suka. Kebahagiaan karena dapat menggunakan kekayaan. Jadi kekayaan ini kita bisa gunakan. Gunakan dengan baik. Entah untuk menghidupi kehidupan kita, ataupun mungkin untuk menolong orang lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Anana suka. Kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Kalau kita tidak punya hutang, bahagia. Kalau kita punya hutang, dikejar-kejar. Tidak bahagia. Yang keempat, Anana wajah suka. Kebahagiaan karena telah berbuat sesuai Buddha Dharma. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita hidup, sebenarnya kita menambah kebajikan. Mengurangi keburukan. Sebenarnya itu yang paling utama. Jadi saya suka mengupamakan orang punya uang 50 ribu sama 5 juta. Sama-sama hilang uang 50 ribu. Yang paling nyesek yang mana? Yang punya uang 50 ribu. Punya goban satu-satunya, hilang gitu ya. Yang satu, punya uang gotiaw, hilang goban. Nyesek nggak? Nggak. Dia masih punya uang, 4 juta lebih. Dan kalau begitu seperti itu, dia pasti bilang, buang sial aja. Kadang-kadang gitu ya. Bener nggak Bapak-Ibu ya? Buang sial aja. Tapi yang punya uang goban, hilang goban. Dia bukan sial. Uang sial. Dia sial beneran. Ya kan? Orang punya uang satu-satunya, hilang gitu kan. Bapak-Ibu sekalian, sama-sama hilang uang 50 ribu. Tapi yang paling nyesek yang mana? Yang ngepas-pasan ini yang 50 ribu, tapi yang punya lebih, hilang uang 50 ribu. Nggak masalah. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus bisa punya, menjadi orang yang punya uang 5 juta, bukan 50 ribu gitu ya. Betul ya? Kita punya uang harus lebih gitu. Harus lebih. Tabungan karma kita harus banyak. Apalagi nanti dapat undian gitu ya. Nggak nyemuk jijak gitu ya. Kalau orang nabung yang dapat hadiah, itu Bapak-Ibu coba cek rekeningnya. Ada nggak rekeningnya yang cuma 50 ribu gitu ya? Dapat mobil? Nggak ada. Ntar bayar pajaknya dari mana? Kan dipotong gitu ya kan? Bener nggak? Orang yang punya hadiah sepeda motor, itu udah kira-kira tuh. Dalam berapa bulan, tabungannya stabil. Kalau dipotong pajak motor, nggak masalah. Kalau mau dapat motor, ah mau saya buat mobil, berarti tabungannya harus tambah. Ah saya mau dapat rumah, ditambah lagi gitu. Iya kan? Nggak bisa mau dapat rumah, segini-gini aja gitu ya. Terus nanti ngomel sama banknya. Udah 30 tahun, jadi nasabah. Tidak ada yang dapat undian gitu ya. Lah iya, cuma keluar masuk, keluar masuk gitu ya. Nggak ada lebihnya. Iya, nggak dapat undian. Sama seperti kita. Kalau kita ngepas banget, karma kita nggak cukup gitu ya. Karma kita nggak cukup. Ibaratnya, Buddha mengibatkan, ada bunga teratai di atas kolam. Karmanya bagus. Tapi ada teratai, mungkin di tengah-tengah, tapi dia naik sendiri gitu ya. Bagus banget. Tapi ada teratai, di dalam lumpur ketimbang batu. Naik nggak tuh teratai? Kagak. Tau-tau, ada air yang besar. Batunya kegeser. Naik. Karma baik. Karma yang sangat baik. Apalagi tiba-tiba, itu apaan tuh ya? Batunya diangkat orang gitu ya. Teratainya naik. Nah, tapi Bapak-Ibu saya sekalian, kita berusaha menjadi teratai yang jangan terdipang lumpur. Kalau terdipang lumpur, ya kita harus bisa naik kembali. Nah, jadi Bapak-Ibu saya sekalian, kembali lagi kepada konsep bahagia. Jadi, kalau kita mau bahagia, kita harus kembali ke diri kita. Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan keinginan kita. Bukan berarti, kita tidak boleh punya keinginan. Boleh. Boleh. Bunda nggak melarang. Usah ingin kaya. Boleh. Silakan. Itu malah bagus. Kenapa? Dengan kekayaan, bisa mungkin membuat apa? Membuat karma baik yang lebih banyak. Begitu kan ya kan? Nah, kalau kekurangan, kan nggak bisa. Nah, jadi Bapak-Ibu saya sekalian, bersyukurlah, karena kita sudah lahir menjadi manusia yang cukup sempurna. Cukup sempurna. Karena itulah, kita memang harus melakukan hal yang terbaik di dalam hidup ini. Karena apa? Yang namanya bahagia adalah bagaimana kita bisa menjalankan hidup pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini. Nah, jadi Bapak-Ibu saya sekalian, bahagia adalah satu hal yang sentuhnya kita semuanya sangat, sangat mengharapkan sekali. Nggak ada kan kalau ditanya sekarang ini, ada orang yang ingin tidak bahagia? Nggak ada. Semuanya pasti ingin bahagia. Tapi bahagia orang kan berbeda-beda. Kalau kita tanya sama orang sakit, mau bahagia nggak? Bahagianya sekarang maunya seperti apa? Saya mau sembuh. Cuma itu doang. Lagi sakit. Kalau ditanya, mau apa? Mau bahagianya? Ya, mau sembuh aja. Nanti kalau sudah sembuh, beda lagi. Kita lagi sedih sendiri ya. Kalau ditanya, mau bahagianya seperti apa? Kalau ada orang yang datang, kemudian mau mendengarkan cerita. Kan bahagia. Senang. Karena itulah beda-beda. Tapi kalau kita berbicara mengenai konsep di Buddhis, yang namanya bahagia adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan kita. agar kita terbebas dari apa yang yang kemudian apa. Jadi diharapkan. Ketika kita berdoa, kita nyatakan. Tapi jangan kita kemudian berharap. Kenapa? Segala sesuatunya tergantung dari karma kita. Orang tua dan anak ada karma. Apakah karmanya baik atau buruk? Belum tahu. Kalau anak itu berbakti, berarti dulu dia pernah punya hutang karma kepada orang tuanya. Sehingga dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau ada anak yang nurhaka kepada orang tuanya, mungkin dulu orang tuanya pernah berbuat sesuatu yang buruk kepada anaknya di kehidupan yang lalu. Bertemulah jadi orang tua dan anak. Dan kemudian terjadilah yang mungkin kok tidak sinkron gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena itulah karma. Jadi Bapak-Ibu saya sekalian, tidak perlu kita menyesali sesuatu yang datang. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang bahagia, ya kita harus bahagia. Lahir sebagai manusia, karma baiknya berapa yang sudah kepotong? Kalau dihitung-hitung gitu ya kan, dihitung-hitung pakai hitungan bisnis. Mau jadi manusia ya, harus 2M gitu ya. Sudah kepotong 2M. Oh mau jadi yang lengkap? Enggak yang cacat? Potong. Oh tambah 1M gitu ya. Kepotong lagi karma baiknya. Jadi begitu sudah sempurna, mau jadi keluarga yang kaya? Oh musuh tambah 5M gitu ya. Kepotong lagi. Jadi begitu kita lahir manusia, sudah habis tabungannya. Jadi karena itu kita harus nabung lagi. Harus nabung lagi. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik, ada satu yang tidak bisa kita cedah, yaitu karma buruk masa lampau. Buddha saja mengalami karma buruk masa lampau. Buddha saja mengalami loh, masa kita enggak. Buddha ketika mau pari mirwana, itu punya sakit seperti disentri, yang berat. Dan dia berjalan ke arah kusinara, 2 hari 2 malam. Kalau orang biasa, itu udah jitbok punya. Tapi karena Buddha, dia kuat, dia menahan itu sakit. Sampai di kusinara. Dan itu pun dia bilang, nanti kalau ada yang memberi makanan. Jadi dia sakit bukan karena si pemberi makannya. Bukan. Kenapa Buddha seperti itu? Karena di kehidupan yang lalu, Buddha pernah lahir sebagai seorang tabib. Pernah seorang lahir sebagai tabib. Tabibnya terkenal hebat. Tapi pada suatu hari, ada seorang kaya yang pelit, berobat untuk anaknya. Waktu itu jadi tabib. Buddha ini tahu. Ini pelit. Udah saya kasih obat aja dah. Ya enggak bakal sembuh. Begitu katanya gitu ya. Jadi dikasih obat. Dan bener enggak sembuh. Dan sekarang, pada saat lahirnya jadi pengen sidarta, menjadi Buddha, dia terima karmanya. Terima karmanya, karena dulu kasih obatnya yang enggak sembuh-sembuh, dia pernah sakit yang tidak ada obatnya. Sakit yang enggak ada obatnya. Dan itu harus dijalani. Dan itu harus dijalani. Bapak, Ibu, saya sekalian, kita bahagia. Kita senang, kita bahagia. Kita sedih pun, kita harus bahagia. Bahagia ini beda loh dengan senang dan sedih. Jadi kita apapun, kita harus bahagia. Kenapa? Karena segala sesuatunya adalah, kalau kita sedih, ditinggalkan orang, kemudian dimarahi orang, berarti karma buruk saya sudah dibayar oleh orang tersebut. Berarti kita harus kamsyah. Omitohut. Amitabah. Omitofo. Tidak perlu lagi kita membenci. Kalau kita membenci lagi, kehidupan yang berikutnya, kita akan ketemu lagi. Dan itu tidak berhabis-habisnya. Jadi ketemu terus. Entah jadi anak orang tua, jadi musuh, jadi tetangga, yang dibuat terus, jadi saudara, apapun itu. Tidak berkelanjutan. Jadi, Bapak, Ibu, sekalian, bahagia itu harus dimulai dari sekarang. jangan kita menunggu, ah, nantilah, kalau saya nanti sudah, sudah berkecukupan, saya baru bahagia. Tidak, bukan seperti itu juga. Bahagia itu bukan ditentukan oleh uang. Walaupun kalau tidak punya uang, juga tidak bahagia, gitu ya, Bapak, Ibu ya. Kan orang bilang, uang bukan, bukan apa sih, kunci bahagia. Tapi kalau tidak punya uang, tidak bahagia juga, gitu ya. Sebaik salah memang ya. Tapi bukan berarti, yang itu yang dimaksud ya. Tapi lebih ke arah kepada, bagaimana kita dalam kondisi yang sekarang, kita bisa bahagia, dengan melakukan apa yang kita bisa. Sebagai anak dan orang tua, kalau kita patuh orang tua, kan sudah bisa buat orang bahagia, dan kita bahagia. Jadi, ya itulah seperti itu. Jadi jangan nunggu, jangan nunggu, udah ini baru kita, nantilah saya bahagia ini belakangan. Tidak juga. Berbuatlah kita tetap baik. Kenapa? Karena kita enggak mengerti tabungan kita. Jadi, Bapak, Ibu ya sekalian, dalam setiap hari kita berdoa, apalagi hari ini bertepatan dengan, kesempurnaan day one in. Nanti malam ada, ada apa, kebaktian ya, saya lihat di jatuhannya. Kalau di majelis saya, sudah dari kemarin, biasanya dari, mereka di malam ya, malam sampai tengah malam. Ada juga yang dari malam sampai tengah malam, ada juga pas harinya ya. Jadi, kesempurnaan. Jadi, dalam satu kepercayaan, Kuan Im ini, pada bulan 6, Lagwe Capkau. Lagwe Capkau ini, mencapai kesempurnaan. Dalam arti kata, Kuan Im dalam bentuk putri miausan ya. Putri miausan yang menjadi Kuan Im. Karena versi Kuan Im, beda-beda nih. Saya tidak membahas ini, karena kita bakal bicara ini, dua hari dua malam lagi gitu ya. Panjang, panjang gitu. Jadi, Bapak Ibu Soekalian adalah hal yang sangat beruntung kita semuanya, pada saat ini juga bertempatan dengan tercapainya kesempurnaan Dekuan. Dekuan Im adalah Dewi yang mulas asing. Penol. Siapapun yang berdoa, pasti dikabungkan. Hanya masalahnya mungkin, kita terlalu terpaku pada Dekuan Imnya. Bapak Ibu Soekalian, ada sebuah cerita lagi. Ada seorang nenek-nenek. Saya suka nenek-nenek, bukan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya nenek-nenek ya. Tersinggung. Dia sendiri hidupnya. Siang malam, selalu sembahyang sama Dewi Pani. Pada satu hari, di daerahnya, turun hujan. Hujan deras. Si nenek, ah, hujan deras biasa aja. Tapi ternyata, seharian gak berhenti. Udah mulai naik airnya. Udah mulai ke setengah betis. Si nenek ini sendirian. Dia berdoa dalam hatinya. Dekuan Im, tolong saya. Tapi ternyata, airnya masih naik. Itu nenek, karena sendirian, dorong bangku ke meja. Bangkunya, taruh di atas meja. Udah siap-siap. Jangan bicara kok kuat. Biasanya kalau lagi ke pepet, suka kuat. Naik terus tuh airnya, sampai udah sepinggang. Si nenek naik ke atas meja, duduk di atas kursi. Kan kursi di atas meja. Sampai tetap berdoa. Dekuan Im, tolong saya. Tapi hujannya gak berhenti-berhenti. Airnya terus naik. Airnya terus naik. Wah udah naik gini. Itu nenek siap-siap. bangkunya yang di atas meja, didorong. Dekat lemari. Sambil tetap berdoa. Tolong saya. Hujan gak berhenti-berhenti. Naik lagi tuh air. Akhirnya tuh nenek. Naik kursi, terus naik ke atas lemari. Duduk di atas lemari. Sambil buka genteng. Udah di atas genteng. Tapi tetap terus berdoa. Dekuan Im, tolong saya. Sampai kemudian, sampai kemudian ada seorang anak muda, pakai rakit. Nek, kesini. Ikut saya. Saya tolong. Saya kesana ya. Gak usah cu. Nanti ada yang tolong saya. Cuma dia gak bilang. Dekuan Im, yang mau nolong gitu ya. Nanti ada yang tolong saya. Udah. Yaudah Nek, disitu aja ya. Nanti saya balik lagi. Udah. Lewat. Kemudian ada bapak-bapak. Pakai apa? Tadi kan rakit gitu ya. Ini pakai apa tuh? Perahu kayu. Pakai-pakai. Juga tuh Nenek diajak. Gak mau juga. Ada tim SAR. Pakai perahu karep. Gak mau juga. Kemudian ada helikopter. Mau tolong. Gak mau juga. Si Nenek selalu bilang. Nanti ada yang tolong saya. Sampai akhirnya. Airnya naik terus. Itu Nenek meninggal. Sampailah di akhirat. Begitu sampai pintu akhirat. Dia ngomong sama penjaga akhirat. Saya mau bertemu Dewi Kwan Im. Silahkan bertemu. Sampai depan Dewi Kwan Im. Itu Nenek. Kemudian bicara. Dewi Kwan Im. Saya selalu berdoa pada Dewi Kwan Im. Siang pagi, siang malam. Tapi ketika saya mengalami. Tadi waktu hujan deras. Saya minta tolong Dewi Kwan Im. Tapi Dewi Kwan Im tidak mau datang. Kemudian Dewi Kwan Im menjawab. Nenek. Apakah Nenek waktu itu bertemu. Dengan seorang anak muda. Membawa rakit. Iya. Saya ketemu. Kenapa Nenek tidak mau ikut. Si anak muda itu. Gak bisa jawab. Kemudian ditanya lagi. Apakah Nenek ketemu dengan seorang bapak-bapak. Memakai perahu. Iya. Kenapa Nenek tidak mau ikut. Ketemu juga dengan perahu karet. Kenapa Nenek tidak mau ikut. Yang terakhir juga. Ditanya juga. Kenapa Nenek tidak mau ikut. Tidak bisa dijawab. Akhirnya kemudian Nenek menjawab. Ketahuilah Nenek. Mereka semua. Saya gerakan hatinya. Untuk menolong Nenek. Bapak-Ibu sekalian. Cerita ini. Mengajarkan kepada kita. Kadang kita berdoa. Pertolongan itu datang. Bukan dalam bentuk yang seperti kita bayangkan. Paham ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berdoa. Itu pasti didengar. Tapi mungkin itu lewat orang lain. Dan kadang kita tidak nge. Tidak nge. Kenapa? Karena kita terfokusnya ke sana. Kita tidak nge. Hati kita seperti terkutup. Padahal ada orang yang berbaik hati. Itu dia menolong kita. Dan kita tidak sadar. Jadi inilah dia. Kenapa? Karena kita selalu dipenuhi konsep-konsep seperti ini harus seperti ini. Ini bahagia seperti ini. Pertolongan harus seperti ini. Padahal yang namanya bahagia bukan dari siapa-siapa. Pertolongan itu juga bukan dari apa yang kita bayangkan. Jadi inilah dia dalam hidup. Karena kita harusnya berusaha menikmati hidup ini. Bukan kemudian dijujali. Yang ini kita maunya seperti ini. Kalau maunya terus seperti itu. Ya enggak kena telar. Enggak selesai-selesai. Maunya terus. Padahal ada sesuatu yang mungkin ada seperti itu. Jadi, bahwa percuma sekalian. Nikmatilah hidup ini. Jalankan hidup ini sebagaimana adanya. Ada kita berbuat baik, berbuat baik. Jangan ditunda. Karena kondisi kita berbuat baik, itu agak sulit. Kalau kita berbuat jahat, gampang. Bapak-Ibu duduk yang di belakang, getok aja yang di belakang, di depan. Kalau enggak berantem. Tapi berbuat baik, kan enggak bisa. Memimpin kebaktian di sini, berbuat baik. Menjadi pengurus wihara, berbuat baik. Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya. Dulu saya jadi pemuda juga. Pemuda juga. Ikut jadi pengasuh sekolah minggu juga. Kemudian jadi pemudanya. Kemudian meranjak menjadi umat umum sekarang. Jadi, inilah juga suatu proses yang kita ada. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita mungkin bisa tanya-jawab. Kalau memang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, mungkin nanti saya titip jawabannya. Bapak-Ibu, demikian saja pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Takao. Promo, apakah dengan mengikis tanha kita bisa bahagia? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya simpel, tapi menarik. Sama seperti temannya Dr. Strange bilang, pertanyaan yang menarik. Apakah kita bisa mengikis tanha? Bapak-Ibu sekalian, kalau kita pernah, mungkin Bapak-Ibu sering mendengar, kalau empat kebenaran mulia. Hidup adalah duka. Duka ini sebenarnya bukan duka penderitaan, Bapak-Ibu. Karena agak sulit. Karena dari bahasa Pali, bahasa Pali itu yang menerjemahkan tidak ada kebahasaan jenisnya. Masalahnya yang menerjemahkan orang-orang bule. Jadi, life is suffering disebutnya. Suffering itu penderitaan. Dita, padahal sebenarnya bukan penderitaan. Hidup adalah duka. Duka itu artinya adalah suka dan duka yang sirih berganti. Bagaimana supaya bisa, kenapa hidup adalah seperti itu? Yang kedua, kebenaran mulia adalah ternyata sebabnya adalah keinginan. Tanha, nafsu keinginan. Yang ketiga, dijawab oleh Buddha, dijelaskan. Untuk supaya kita bisa menghilangkan tanha, ada jalannya. Yaitu jalan mulia berbuas delapan. Jadi, ada jalannya. Jadi, kalau ditanya, apakah dengan keinginan bisa berbahagia? Ya, kalau kita mempelajari dari itu. Cuma masalahnya adalah kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kadangkala, kita penuh keraguan. Kita penuh keraguan, benar enggak sih? Benar enggak sih? Kan padahal seperti itu. Padahal sebenarnya, kalau itu yang diajarkan adalah Dharma. Kita jalankan dulu. Kita yakinkan, kalau kita berdoa, kalau kita melakukan pembuatan baik, itu ada buahnya. Itu yang harus kita yakinkan. Demikian juga, kalau kita berbuat burung, ada juga buahnya. Jadi, dengan menistanka, mencari kebahagiaan. Dalam arti kata, kebahagiaan yang bukan seperti yang tadi disebut. Apakah Anda bahagia? Lagi sedih disebut. Apakah Anda bahagia? Kalau saya ketemu orang, bukan seperti itu. Tapi kebahagiaan yang lebih dalam arti kata, suasana hati yang lebih tenang. Mungkin itu saja jawabannya. Ini ada pertanyaan Lisan. Nama budaya Romo, kalau hubungan antar saudara kurang baik, karena ketidakcocokan sikap dan cara berpikir, dan bisa cekcok, baiknya bagaimana? Terima kasih. Dan pendapat Romo tentang orang yang religius, meditasi, atau bahagian, tetapi perlindungan kata ucapan sehari-hari, kurang bijaksana. Terima kasih. Hubungan antar saudara kurang baik, karena ketidakcocokan sikap dan cara berpikir, bisa cekcok, baik. Bapak-Ibu sosial sekalian, tentunya kita mungkin kalau kita berpikir, kan saya punya cici, punya koko. Harusnya kan kalau kita berbicara mengenai karma, itu kan harusnya cocok. Harusnya cocok. Harusnya cocok. Kan sikap sama saudara. Tapi Bapak-Ibu sosial sekalian, kembali lagi tadi yang saya cerita. Kita hidup ini kadang ada hutang karma. Ada hutang karma. Saya punya koko, punya cici. Bisa jadi, dulu saya sama saudara saya ini, dulu pernah lahir jadi musuhan. Jadi musuhan. Nggak selesai-selesai jadi musuhan. Dan temulah ketemu. Jadi satu keluarga. Koko adik gitu ya. Jadi satu keluarga. Nah kalau tetap itu pasti dong, karena sebelumnya bermusuhan ketemu sih, pasti dia nggak cekcok. Pasti cekcok terus. Bagaimana supaya nggak cekcok? Kalau dulu jauh-jauhan cekcok terus, jadilah satu tuh. Nggak tahu dah ya, karmanya seperti apa, jadi dalam satu keluarga. Selesaikan gitu ya. Selesaikan. Di mana sih? Mungkin salah pandangnya, salah pahamnya semuanya. Selesaikan. Tinggal bagaimana dari kedua ibu, kalau saya sih cocok aja, yaudah lah. Nggak usah dirilah, saya maafkan gitu kan. Berarti dari sisi saya, sudah selesai. Tapi kalau dari dia, selalu menganggap sudah selesai, itu dari dia. Jadi kalau kita terus ditanggapi terus-terusan, ya akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi, Bapak Bisa sekalian, ini yang harus kita pahami. Ketika kita bertemu, bukan sesuatu kebetulan. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Sama seperti suami dan istri. Ketika jadi suami dan istri, ada sesuatu yang diselesaikan. Selesaikanlah dalam kehidupan sekarang. Ya ramahnya suami dan istri, pasti cocok nggak? Nggak juga. Nggak juga. Pasti ada yang nggak cocok. Tapi kan bukan berarti kalau nggak cocok, bisa. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sama seperti tadi, saudara. Ada yang gini, oh iya deh orang itu. Ya udah, saya mengalah aja lah. Saya mengalah. Berarti karma buruk saya, saya tidak mau perpanjang lagi dengan saudara saya. Kalau saudara saya masih mau permasalahkan, itu urusan dia. Karma saya adalah karma saya. Karma dia adalah karma dia. Tapi kalau terus-terusan, ya terus-terusan seperti itu. Ya bagaimana caranya? Bisa saja mungkin, ya kalau ketemu terus, bisa cek cok, mungkin, ya salah satu mungkin, ya udahlah tinggal tempat luar supaya tidak sering ketemu. Kan bisa jadi seperti itu. Tapi bukan berarti nggak ngaku saudara. Harus ada yang sesuatu. Inilah dia yang namanya karma. Kita nggak ngerti. Yang kedua, meditasi, tapi berlaku ucapan sehari ke orang bijaksana. Meditasi atau kebaktian. Ini ada segi beda ya. Kalau yang orang kebaktian kan bentuk meditasi ya. Orang meditasi, bentuk juga kebaktian. Ini ada dua hal yang berbeda nih. Sebenarnya, ketika dia kebaktian, idealnya, logikanya, logikanya kalau orang itu kebaktian, harusnya bisa, bisa apa ya, mengurangi, bisa mengurangi yang namanya ego-nya dan lain-lain. Mengurangi amarahnya. Idealnya seperti itu. Idealnya. Kemudian orang yang meditasi, lebih juga. Orang meditasi kan, meditasi kan, dia kan menurunkan pola gelombangnya gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak biasa meditasi, kalau meditasi pasti ngantuk. Kenapa? Karena pola gelombang manusia itu kalau ibaratnya kalau lagi sehari-hari di sini. Tapi kalau meditasi, turun dia gelombangnya. Jadi kalau nggak biasa, emang ngantuk. Kalau orang nggak biasa meditasi, meditasi ngantuk. Dan itu jangan kemudian, ah nggak mau meditasi ngantuk gitu ya. Soalnya nggak ada posisi bobo kalau meditasi gitu ya. Meditasi kan kalau nggak duduk, jalan, duduk, jalan, kalau nggak lewat yang apa sih, bahasa liamkeng atau apa. Itu kan meditasi juga. Meditasi kan biasanya bukan satu menit. Kenapa? Mungkin harus lama. Kenapa? Karena dalam waktu berapa menit, pikiran itu masih kemana-mana. Ada yang kemudian meditasi, kemudian langsung gini? Enggak kan. Pasti masih kemana-mana. Tidur aja begitu ya? Betul nggak? Tidur kan nggak bisa langsung tidur kan? Kemana-mana gitu kan? Nanti kalau udah sampe ngorok, nah itu tuh baru tidur. Kalau belum ngorok, belum tidur. Nah itu baru tingkatnya udah turun. Tingkatnya turun. Jadi, kalau ditanya, kenapa perilakunya kurang biaksana? Kembali lagi keperanannya. Apakah ketika dia meditasi atau pas kebakti yang menaikkan ceramah atau apapun, meimplementasikan ke dirinya atau tidak? Ada orang sering sembayang, tapi sering marah juga. Biung juga ya. Orang sering sembayang, tapi gampang marah juga gitu ya. Salahnya sembayangnya sama dewa apa sih gitu ya. Sembayang marah dulu gitu ya. Atau mungkin meditasi gitu kan. Orang yang menggebu-gebu, meditasinya api. Bisa jadi. Ya kan? Kan obyek meditasi beda-beda ya. Obyek meditasi beda-beda. Kalau orang yang kurang semangat, obyeknya api. Kenapa? Apinya besar, jadi semangat. Orang yang marah, meditasinya api. Ya susah, dia nggak bisa. Orang yang suka makan, meditasi kan beda. Gitu ya kan? Orang yang cantik gitu kan. Sombong. Meditasinya obyeknya beda juga. Beda-beda. Jadi, saya nggak bisa jawab, perilakunya kurang bijaksana gitu ya. Harusnya, harusnya lebih bijaksana. Tapi, gampangnya gini aja deh. Mungkin kalau diantar baktian, nggak meditasi, mungkin dia udah pukul-pukulan gitu ya. Bukan marah lagi gitu ya. Itu baru ucapan doang. Udahlah gitu aja lah gitu ya. Karena kita kan juga nggak ngerti, dia kenapa bisa seperti itu. Ya kan? Setiap orang kan punya, keluarga beda-beda. Punya hidup yang beda-beda. Kalau kita sudah paham, baru kita bisa paham. Oh, kenapa dia seperti itu? Saya nggak bisa jawab lebih jauh lagi ya. Karena ini general. Jadi, apakah untuk menjalani hidup dan karma buruk di kehidupan lampau, kita harus pura-pura bahagia dan menekan keinginan? Untuk menjalani hidup dan karma buruk di kehidupan lampau, kita harus pura-pura bahagia dan menekan keinginan? Saya pikir sih nggak usah pura-pura juga ya. Nggak usah pura-pura bahagia juga gitu ya kan. Jadi, karma buruk di kehidupan lampau. Ketika itu muncul, ketika kita muncul, ya kalau pada saat itu kita sedih, ya kita sedih. Kita sedih. Bukan tadi saya nggak bilang kita kemudian terima, itu pura-pura bahagia loh. Nggak ya. Tapi kita terima. Terima dalam arti kita apa? Kita terima, tapi jangan berkepanjangan. Jangan berkepanjangan. Jadi, kita nggak perlu pura-pura bahagia atau menekan keinginan. Biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau mamah harus sedih, ya sedih. Tapi jangan berkepanjangan. Life must go on. Life must go on. Dan dalam tradisi Tionghoa, itu juga diterapkan. Kalau ada orang, orang tua kita meninggal. Kalau kita mau ada sembahyang, dibilang apa? Jangan pakai mie. Nggak boleh ada mie waktu sembahyang. Karena belum setahun katanya gitu ya. Nggak boleh ada mie. Kemudian yang kitanya boleh makan mie. Boleh. Sebenarnya bukan kita mau makan mie. Kenapa nggak boleh pakai mie? Filosofinya adalah supaya sedihnya jangan berkepanjangan. Kayak mie gitu. Nggak putus-putus. Itu filosofinya. Jadi, paham ya. Kalau kita lagi belum setahun, ada sebanyak, nggak boleh pakai mie. Itu filosofinya mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sedihnya berkepanjangan. Sedihnya berkepanjangan. Jangan. Life must go on. Hidup harus berjalan. Ya. Saat ini saya sedang terima karena buruk. Ya, saya terima. Tapi besok-besok, ya saya berbuat baik lagi. Yang buruk, ya biarkan saja terjadi. Menekan keinginan. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang gini. Kadang nih ya, ada orang nih, pengen beli handphone. Oh, dikejar terus. Langsung beli. Nah, mungkin diteken nih kadang-kadang. Kalau langsung beli, dilihat dulu. Ini ada bagusnya nggak? Oh, ini nggak apa. Jadi kita penting nggak? Atau nggak penting nggak? Atau gimana? Nggak penting. Ya udah, nggak usah gitu ya. Kan lama-lama hilang sendiri. Nggak perlu diteken. Biarkan aja berproses. Lama-lama juga hilang sendiri. Dan itu jadi kebiasaan kita. Jadi kalau kita punya, mau ingin sesuatu kan, kita analisa dulu kan. Nggak langsung beli, nggak langsung ngomong, nggak langsung dilakukan. Dianalisa. Itu kan itu belajar. Jadi itu ya yang bisa-bisa jawab. Nah, Udaya Romo, bagaimana kita harus menjelaskan kepada anak, terus obsesi untuk mencapai selalu nilai kekayaan, sehingga merasa selalu tidak berharga. Karena belum bisa mencapainya. Ini pertanyaannya lumayan juga nih. Coba obsesi untuk mencapai suatu nilai kekayaan. Ya tentunya, zaman sekarang ini, setiap orang pasti seperti itu ya. Maunya kan sekarang, nanti, apa deh, punya pendapatan, lebih, sebenarnya udah lebih, mau punya motor, punya motor, punya mobil, punya rumah, rumah, dan lain-lain. Jadi, untuk anak yang seperti ini, sebab sepertinya mencapai kekayaan, tentunya, saya sih nggak tahu siapa yang bertanya nih, tentunya kita juga harus bisa mengajak, berbicara gitu ya, ngajak berbicara, karena tentunya, kalau ini terus-terusan, kalau, kalau memang mentalnya teruji, ada kan, ada orang seperti itu ya, nggak mencapai, tapi tetap terus-terusan. Tapi ada yang tidak mencapai, kemudian down. Nah, ini tentunya orang tua yang lebih paham. Yang tua lebih paham. Jadi, mungkin diarahkan saja, mungkin, kalau seperti ini, kalau memang, tipikalnya, tipikalnya mungkin, tipikalnya itu mungkin apa ya, yang kalau dia kaca back down, nah ini yang mungkin harus pelan-pelan ya. Tapi kalau dia, dia nggak tercapai, dia terus-terusan seperti ini, ya berarti, ya kita tinggal mengarahkan. Nah, mengarahkannya yang tahu adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Kalau saya dengan anak saya, saya, ada anak saya seperti itu, gitu misalnya ya kan. Ya, tapi, saya tahu anak saya seperti itu. Jadi, saya tidak memberikan dengan kata-kata. Ya, kadang-kadang dengan sebuah perbuatan. Ya, sebuah perbuatan. Jadi, saya dulu, kalau saya, paikwi sama mama saya, sebelum Imlek, itu dulu itu umpet-mumpet. Jadi, kalau misalnya abis ini, mama saya, saya ajak ke kamar, saya kunci pintu. Saya paikwi mama saya. Sayangnya, papa saya sudah meninggal. Nah, tapi beberapa tahun kemudian, adik-adik saya tahu. Akhirnya, kok? Nanti paikwinya bareng aja di ruang tamu. Iya, bareng-bareng gitu di ruang tamu. Udah tuh bertahun-tahun. Sekitar lima tahun yang lalu, habis kita paikwi sama orang tua, anak saya kemudian bilang, Pak, ke kamar yuk. Ngapain ke kamar nih? Masuk ke kamar, kunci. Eh, dia paikwi. Paikwi juga. Dia mungkin dengar. Dulu, saya, papanya, papanya pernah cerita. Dulu paikwi pertama tuh, poponya dulu masuk kamar, di kunci gitu ya. Eh, ternyata dia paikwi sendiri. Jadi, sekarang ini ya begitu. Habis paikwi bareng, saya ke kamar. Pasti dia ajak, ah, kamar. Udah kamar. Paikwi juga dia. Paikwi juga. Jadi, bapakwi bersama sekalian, kita tidak mengajarkan dengan sebuah kata-kata. Tapi lebih kepada perbuatan. Kepada perbuatan. Jadi, kalau kita lihat orang tuanya, oh ya, seperti itu semua. Ya sudah. Dan mungkin itu kalau, ya ada juga anak yang cursaikan juga. Ada gitu ya. Kalau begitu ya, sulit juga. Tapi kita tetap harus mengarahkan. Anak adalah anak. Begitu ya. Ya memang itu ya. Memang kita harus, apa, ya harus kita, apa, ajak lah ya. Ya namanya anak ya. Karena apa? Itu kan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Gitu ya. Nah, tapi tentunya harus dibalikin juga dari anak kepada orang tua. Jadi, ada beberapa yang saya nggak bisa jawab. Karena ini lebih ke arah, setiap orang pasti berbeda-beda. Ya. Tapi kembali lagi kepada, kepada si anaknya sendiri. Ya. Karena Bapak Ibu, kalau dalam pace, dalam pace, kalau jati dirinya orangnya kayu, nah ini orang yang atas sedikit, kalau kayunya besar, nah ini kalau dia lagi mengalami hal yang bermasalah, dia tuh begitu patah, itu susah. Susah naiknya tuh. Kayu kan kayaknya kayu besar. Kayu besar tuh, kayu yang ini kan kalau patah ya susah. Tapi kalau kayunya kecil, kayak rumput gitu ya. Jadi kalau dia seng-seng-seng-seng-seng, nggak patah-patah tuh gitu ya. Nah, jadi setiap orang punya karakter beda-beda. Ya. Jadi ini aja ya, yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan, apa, mudah-mudahan, ya bisa diterima. Ya, mungkin itu saja. Ini nggak ada yang tanya ya, mengenai suang sih ya. Nggak usah ya. Nanti lanjut aja. Baik, ada pertanyaan masuk untuk yang via online. Bahagia itu di saat ini bukan karena kejadian kemarin atau nanti. Ini ada sebuah contoh, saudara dekat, katakan si A, dalam kesehariannya ada masalah dalam kehidupan keluarganya. sering merasa kesal dan seakan-akan sekelilingnya itu nggak ikut sarannya. Karena si A merasa segala yang diatur itu udah benar, misalkan anak dikasih tahu, selalu ngebanta, dulu baru dijalanin. Sepertinya rencana yang sudah dia susun dengan rapi, tapi jadi nggak sesuai, jadi emosi. Kejadian lama masih diungkit, nggak bisa diikhlaskan. padahal si A ini sudah dengar banyak ceramah-dhamma dan merasa bagus sekali. Namun masih sulit untuk menyadari dan mempraktekan. Apakah ini termasuk ego si A dan bagaimana kita bisa bantu untuk membuat si A lebih baik? Terima kasih, Romo. Ya, ini pertanyaannya. Menarik juga. Jadi, kalau kita mendapatkan orang-orang seperti ini, kalau ini kebetulan karena sering dengar ceramah, cuma mungkin tidak bisa juga dengan ceramah, memang ini harusnya kalau seperti itu, karena ada keinginan, tidak terkondisi semuanya, ini ada faktor dari batinnya. Menurut saya sih, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi, ini kan yang meditasi, kebaktian, gunung-gunjaksana, ini beda. Ini kasusnya, ini pernah sering juga dengan ceramah, tapi mungkin ketika mengalami masalah, daun, kemudian dia akhirnya jadi marah sendiri. Nah, ini tentunya kita sebagai, ini orang tua ya, orang tuanya ya, memang enggak sulit ya, orang tua sekarang. Bapak-Ibu saya sekalian, anak-anak sekarang ini zaman milenial, generasi milenial. Generasi yang sulit, sulit-sulit, gampang. Kalau kita lepas, dia berkeliaran, tapi kita kekang, jadi dia membantah sendiri. Ini generasi-generasi yang cukup unik gitu, generasi milenial. Nah, jadi kalau hal seperti ini, tentunya memang harus banyak-banyak, sering apa ya, sering berbicara gitu ya, karena mungkin dia mencari kebaktian itu mungkin bisa saja, bisa saja, mungkin hanya bukan pelampiasan, mungkin karena dia tidak ada kegiatan, atau pasalnya enggak berani, enggak berani menghakimi gitu ya, tapi intinya adalah kalau seperti ini, mungkin perlu diajak meditasi gitu ya. Meditasi, kenapa? Hanya dengan itu bisa mengurangi, bisa mengurangi, karena dengan kalau meditasi kan kita kan duduk, tenang gitu ya, tenang, duduk, jadi bisa seperti itu gitu ya, karena enggak sulit juga, kalau sering kebaktian nih, juga bersama nih, sering kebaktian, tapi enggak bijaksana gitu ya, sering kebaktian atau apa gitu, karena memang kebaktian itu bukan jaminan kita menjadi bijaksana atau tidak, kenapa? Kalau kita kebaktian, kebenaran-kebenaran seramah, dan implementasinya, nah itu adalah baik. Tapi kalau tidak kita implementasikan, nah itu kan sulit. sulit. Dan siapapun enggak bisa nolong. Siapapun enggak bisa nolong. Bahkan Buddha pun enggak bisa nolong juga. Ceritanya kan cerita yang ada yang Anggoli Malah kan ya, Anggoli Malah kan seperti itu. Buddha kan enggak bisa nolong. Yang bisa nolong ya dirinya sendiri. Sampai kemudian apa bilang ketika Anggoli Malah ngejar-ngejar Buddha kan, Buddha bilang, berhenti, berhenti, berhenti. Anggoli Malah bilang seperti itu. Tapi kan kemudian Buddha bilang, saya sudah berhenti dari tadi, tapi Anda yang belum berhenti. Anggoli Malah belum berhenti, akhirnya sadar, oh iya, berarti dia yang belum berhenti, dan akhirnya menyadari kesalahannya. Jadi kembali kepada seperti Anggoli Malah. Tapi Bapak Ibu, siapapun yang bertanya seperti ini, jangan kemudian kita putus asa. Tugas kita adalah tetap membimbing, tetap memberi nasehat. Jangan kemudian kita, udahlah, enggak usah gitu ya. Kalau dia butuh nasehat, kita nasehat. Itu sudah karena baik. Masalah dia tidak terima atau tidak, itu adalah masalah berikutnya. Sama seperti orang tua kepada anak. Hak kewajiban orang tua kepada anak, kewajibannya seperti itu. Jangan kemudian kita melepaskan. Kan enggak juga. Anak pun orang tua juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke semua pertanyaan ini. Kembali kepada diri sendiri, dan juga tugas kita adalah memberikan bimbingan, memberikan nasehat. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Sampai kapanpun kita harus seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Ya, siang, Romo. Tadi sebenarnya saya pengen, apa, ini ya, ada yang nanya, ternyata ada yang nanya. Yang tadi, Suansi sebenarnya saya penasaran juga sih, Romo. Yang mana? Yang tadi yang married itu ya. Oh, soksi. Saya sudah married, Romo. Cuma saya orangnya penasaran. Yang tahu. Satu. Terus yang kedua, yang tadi soal daughter strength tuh, Romo. Nah, itu kan sebenarnya konsep metaverse itu sama kayak konsep budis ya. Bahwa selain di dunia ini, ada kehidupan di dunia yang lain gitu kan. Nah, cuman kan bedanya di daughter strength itu adalah metaverse itu ada diri kita di dunia yang lain gitu kan. Nah, menurut pandangan Romo atau mungkin di budis, apakah seperti itu atau beda nih, Romo? Paling itu sih, Romo. Terima kasih. Ya, yang songsi ya. Udah married kan ya? Jangan married lagi, jangan. Nanti udah gini, married lagi. Baik, songsi ya. Jadi, songsi ini sebenarnya pengetahannya adalah kebahagiaan ganda. Double happiness. Citanya ini dulu, simple sebenarnya citanya ya. Dulu di sebuah, di negeri Tiongkok, itu di jaman song, ada seorang ahli yang bernama Wang Ansi. Wang Ansi. Jaman song. Jaman song itu adalah tahun 1960 sampai 1979 masih. Jadi, dulu si Wang Ansi ini, ini mau ujian kenegaraan. Mau ujian kenegaraan. Dia ujian kenegaraan, dia di Jingcheng. Ini Taifong di provinsi Henan. Dulu di sana. Dia ke rumah pamatnya. Dalam perjalanan, dalam perjalanan, di sebuah rumah, ada rame-rame. Dia lihat, ini kenapa rame-rame gitu ya. Dia lihat, itu ada sebuah puisi. Ada puisi. Puisi, kemudian dia tuh, itu puisi. Oh, terus dia ngomong. Wah, ini mah gampang katanya. Eh, terus ada yang dengar. Kamu tahu jawabannya? Tahu. Tapi dia nggak tahu juga apa yang musti ini. Tapi ini bagus katanya. Ya, itu bagus. Oh iya, tunggu sebentar ya. Nah, si yang nunggu ini ke dalam, mau tanya Tuhannya. Si Wang Ansi, kan dia mau ujian tuh. Nggak bisa nunggu lama-lama. Udah deh, pergi aja tinggal ke rumah pamannya. Singkat cerita, dia ikut ujian tuh. Nggak ikut ujian. Ikut ujian, ternyata tuh cepat dia. Habis ujian tuh, tulis cepat. Langsung dikasih ke ininya, di preksa. Yang preksa, kemudian lihat, ya ini bagus juga nih. Ternyata, karena kan dulu ujiannya kan ujian sasra ya. Tulisan apa segala gitu kan. Nah, kemudian si yang mereksain ini bilang, kalau gitu, bisa nggak kamu tulis Tuhan An? Tuhan An itu, kalau di pintu tuh ada kanan-kiri ya. Kanan-kiri yang atas-bawah. Tuhan An. Oh bisa? Ini, saya tulis nih. Dia tulis tuh. Maunya dia seperti itu. Oh oke, dia tulis. Tahsi. Wah, bagus. Oke, nanti ya saya reksa dulu ya. Udah nih, si Wang Ansi balik lagi. Ke rumah pamannya, abu sujian negara. Waktu dia mau balik, dia lihat kok rumah pamannya rame. Ada apa ya? Terus dia masuk, ternyata ada si penjaga yang tadi tuh. Penjaga yang tadi, dia bilang suruh tunggu ya. Eh dia kabur gitu ya. Kabur. Jadi dia ada rumah pamannya. Kenapa nih gitu ya? Tuhan, Tuhan, kalau misalnya ini, kalau tahu jawabannya, karena apa? Ternyata, yang nulis puisi itu adalah anak perempuannya yang punya rumah. Jadi kalau ada yang bisa jawab, jadi menantunya gitu. Jadi menantunya. Oh gitu, yaudah deh, disuruh tulis tuh. Karena, waktu ujian, si gurunya tuh bilang suruh tulis Tuhan An, tulisannya seperti ini, dia tulis tuh Tuhan Annya, tulisannya tuh, dikasih. Dikasih, dibawa pulang. Dibawa pulang, ternyata bener. Jawabannya, married tuh, si Wang Ansi. Married. Lagi married, dia sebenarnya ragu. Mau married atau enggak. Tapi Pak Man bilang, itu anaknya baik, pinter, cantik gitu ya. Udah, married aja. Married tuh. Pas begitu married, married, udah lagi pas marriednya tuh, eh, ada putusan dari kerajaan. Mau ketemu si Wang Ansi. Kenapa, kata Pak Man. saya mau menjelaskan, kalau Wang Ansi menjadi lulusan terbaik. Lulusan terbaik, waktu ujian negara. Ternyata ada tamu bilang, itu udah Wang Ansi, dapet anak married, udah jadi lulusan terbaik. Kalau seperti ini, seperti apa tuh? Kemudian, Wang Ansi menulis, suangsi. Double happiness. Kebahagiaannya bertambah. Udah married, lulusan terbaik. Betul ya. Udah married, lulusan terbaik. Jadilah tulisan, suangsi. Double happiness. Dan itu dipakai sampai sekarang. Jadi supaya, yang married juga punya kebahagiaan, yang berlipat. Double happiness. Orang tuanya, dapet mantu, si yang ini juga punya pasangan. Double happiness. Kan ada orang, orang yang sinar bilang, kalau kita married, ya itu udah, apa sih namanya, dapet mantu gitu ya. Dapet mantu gitu ya kan. Double happiness. Jadi itu tuh, suangsi seperti itu. Gampang kan ya. Kenapa jadi suangsi gitu kan. Nah itu ceritanya seperti itu. Banyak cerita-cerita lain loh, Bapak Ibu. Kayak, sembayangan lain ya. Nanti kalau ada waktu, saya cerita lagi. Kemudian, yang ini ya, saya cepat aja ya. Karena udah lama-lama. Multiverse. Multiverse, bukan metaverse ya. Multiverse. Multiverse ini, kalau konsepnya tuh, kayak misalnya gini ya. Yang gampangnya deh ya. Kalau kita, galaksi itu namanya universe. Universe gitu ya. Universe. Tapi kalau multiverse itu, ada beberapa universe, beberapa galaksi gitu ya. Nah ini di dalam Anggung Taranikaya dijelaskan. Seribu, kali seribu, kali seribu, kali seribu. Itu dari kejemahan di di barat universe, apa, universe, multiverse, sampai kemudian jadi first-first-first yang lain lah gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, itu gampangnya dah gitu ya. Nanti, gitu aja dulu ya. Soalnya ntar, tambah bingung. Saya juga bingung. Jelasin deh gitu ya. Karena first-nya kebanyakan gitu. Nonton juga bingung. Nonton juga bingung. Apalagi nonton Spider-Man No Way Home. Spider-Man ada tiga gitu. Tambah bingung lagi gitu ya kan. Sampai bener-bener Spider-Man ada tiga gitu ya. Oke ya. Itu aja ya. Mungkin cukup ya. Baik, sebelumnya mari kita semua bersikap. Anjali, saya akan membacakan parita. Terima kasih. Untuk permata apapun yang ada di jagad ini, tidak ada yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata yang ada di jagad ini, tidak ada yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata yang ada di jagad ini, tidak ada yang menyamai permata Sangda. Semoga Anda sejahtera. Sabe sata bawan tu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahagat, sahagat, sahagat. Terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya terima salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.